Ini adalah kejadian yang terjadi mirip fenomena Gideon. Sejadian yang berlaku pada tahun 2021, 4.1.6. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 April 2023, hari Sabtu. Hal ini terjadi pada pagi hari antara jam 8 lebih sampai jam 9 lebih. Yaitu terjadi hujan. Fasen siai, saya berada biasanya di kamar depan. Saya pada waktu pagi bangun, saya berdoa dan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Fasen siai, saya berdoa dan berdoa dan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa dan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Ada tubuh yang sehat. Terus saya melihat, saya melihat di luar sana, di luar sana. Siai. Saya melihat dari jendela, terjadi hujan. Dan hujan itu semakin besar. Ia, sia-sia, ciu-yetak. Tuhan, saya melihat di luar sana. Saya melihat di pekerang saya mulai basah, dan mobil merah juga basah, tetapi sebelah dari jalanan separuhnya kering. Dan rumah di seberang saya juga kering, tangga batunya juga kering. Maka saya terheran-heran. Saya akan membaca Alkitab, yaitu Perjanjian Lama. 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 Ayat 38. Ayat 39. Sampai dengan 40. Lalu berkatalah Gideon kepada Tuhan. Janganlah kiranya engkau murka bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu sekiranya yang kering. Hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin melalui Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Maka Gideon mengadakan dua percobaan ini. Jika Tuhan ingin melalui Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jalanan separuh basah, separuh kering dan seberang rumah itu kering dan tangga batunya juga kering Mereka pergi liburan sudah seminggu jadi tidak ada orang Hal ini terjadi dapat dikatakan hanya saya yang melihat sendiri Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Hal yang pertama Janganlah kita bimbang, skeptis, ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan yang besar itu Janganlah kita merendahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus Hal yang kedua Seingatlah sebab Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tau dan maha hadir Dia dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya Di samping, kita harus tetap percaya bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus Di samping, yang hal ketiga Kita harus tetap percaya bersalami Tidak perlu mucizat dalam kehidupan kita Yang terpenting hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan Hidup kita berkenan kepada-Nya Maka semua jisat ini akan mengikuti kita In此, Sinti Qisir将要跟随着我们 第四点,我们必须要天天都能够看到 享受到,感受到,有神迹启示 例如,很简单的是 就是我们能够起来,有健康的身体 我们能够好好的呼吸,新鲜的空气 不需要买,是免费的 Yang keempat, kita tiap hari bangun adalah mujizat Kita bangun, kita bisa sehat, tetap sehat, tetap hidup Dan kita dapat masih boleh menghirup udara segar Ini semua secara gratis Ini adalah mujizat dari Tuhan 第五点, Belajar 我们要学习,要每天感谢上帝 不然发生任何事情,我们都要感谢上帝 因为上帝教给我们的是最好的 一切事情的发生,都是祂的随刻 所以我们要相信,都是祂的随刻 Hal yang kelima Kita harus belajar Dan bersyukur setiap hari Kita jangan bersungut-sungut Kita bersyukur-bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Apapun yang terjadi Janganlah kita kecewa, putus asa Dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi Ada izin daripada Tuhan Dan semua adalah kehendak Tuhan yang indah Yang terbaik bagi kehidupan kita 让我们一起祷告 Marilah kita berdoa bersama 亲爱的恩主耶稣基督 求祢帮助我们 使我们更加的信靠祢 我们每天要感恩,感谢上帝 Sehingga setiap hari Kami mengalami mujizat Yang Engkau lakukan Atas diri kita Dan dalam kehidupan kami semuanya Demikian kami bersyukur dan berdoa Bersandar nama Tuhan Yesus Kristus Yang Kudus Mulia, Agung, Ajaib, Maha Kuasa Dan berkemenangan Amin Terima kasih telah menonton!